Pemirsa Ketua Dewan Syuro DPC PKB Banjermasin Ariefin Nor mengingatkan pengurus yang baru dilantik dalam semua elemen PKB untuk mengedepankan akhlak. DPC PKB Banjermasin menggelar musawarah anak cabang Musan Cap sekota Banjermasin di Swiss Bell Hotel beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu Wakil Ketua DPW PKB Kalsol Suribno Sumas bersama Ketua DPC PKB Banjermasin Deliah Aulia memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap pengurus anak cabang PKB di Banjermasin yang sudah terbentuk. Di sela kegiatan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Banjermasin Ariefin Nor mengingatkan pengurus yang baru dilantik dan semua elemen PKB untuk mengedepankan akhlak. Karena menurutnya bagaimanapun akhlak atau adab harus didahulukan daripada pendidikan. Menurut Ariefin dengan akhlak yang bagus akan membentuk kepercayaan dan rasa senang masyarakat kepada PKB. Bagaimana menghadapi peraturan kelasnya itu ada kemungkinan pilkanda kita 2024. Ini tentu ada pindah-pindah yang digicarakan, disorakan, tampil rendahkan PKB bisa lancar semua kita, apa yang diinginkan. Saya ingin memberikan pembelajaran agar masyarakat bisa menilai, memilih kira-kira siapa yang dilakilkan di bagaimana pemerintahan maupun di bagaimana politik itu di DPRD, DPRD Provinsi, Kota, dan Pusat. Ini saya inginkan akhlak. Ini saya inginkan akhlak. Ini bukan nomor dua. Bukan tidak berarti berikutnya tidak perlu, tapi akhlak. Kita diperlukan bagaimana kita bisa masyarakat itu tidak ada apa-apa ini, oh senang melihat, aku suka melihat. Itu aja semua kan. Jadi kader itu perlu diperlukan itu nanti. Ditanya soal target 10 kursi di Parlemen Banjarmasin, wakil wali kota Banjarmasin itu menganggap masih realistis, namun baginya target bukan soal angka. Karena itu menurutnya akan lebih elok target yang dipatok adalah sebanyak-banyaknya menempatkan kadar PKB di DPRD Banjarmasin. Karena bisa jadi akan dapat lebih dari 10 kursi. Arifin juga menyebut PKB saat ini fokus untuk strategi memenangkan Vilek 2024.